Ingin melihat sekilas seperti apa terbang di masa depan? Kamu sudah di tempat yang tepat, tempat tidur susun kelas ekonomi, kendaraan terbang vertikal, layanan makanan dalam pesawat bertenaga AI. Nah, pasang sabuk pengamanmu dan yuk kita mulai penerbangan kita. Tapi pertama-tama, aku ingin nanya nih, pernah dengar tentang Crystal Cabin Awards nggak? Ini kayak Oscar-nya desain interior penerbangan, dan inilah beberapa pemenang terbaru. Perkenalkan, Skynet, tempat tidur datar untuk orang-orang yang bepergian di kelas ekonomi. Sarang ini diperuntukkan bagi penerbangan jarak jauh, desainnya berdasarkan pot tidur yang terletak di tengah pesawat. Dan, kamu dapat memesan slot waktu 4 jam kalau ingin tidur siang selama penerbangan. Kabar baiknya, desain ini kemungkinan akan diperkenalkan tahun depan. Saat bepergian dengan kelas ekonomi premium untuk rute yang panjang, kamu akan bisa menggunakan desain tempat duduk yang lebih jerdas. Ini termasuk kursi yang lebih lebar dan sandaran tangan kembar. Artinya, kamu nggak perlu lagi berebut dengan orang di sampingmu. Selain itu, akan ada kursi berbantal yang sepenuhnya fleksibel, dan dapat ditinggikan, menciptakan tempat tidur yang dapat direbahkan. Lufthansa Group telah berjanji bahwa penumpang premium akan dapat memesan suite dengan tempat tidur ganda, dan melakukan perjalanan dengan kursi yang dapat diatur suhunya. Saat ini, perusahaan maskapai penerbangan bekerja keras untuk membuat desain kabin pesawat yang baru, dan hal ini dapat berdampak pada masa depan perjalanan udara. Saat ini, mereka fokus pada pengalaman wisatawan di dalam pesawat. Sebagai hasilnya, kita punya beberapa produk yang mencengangkan. Suite kelas 1 Singapore Airlines atau kabin La Promere milik Air France, yang diyakini sebagai salah satu kabin kelas utama terbaik di dunia. Kabin ini akan memiliki suite yang dilengkapi dengan sofa dan kursi terpisah, dan setiap suite akan memiliki lima jendela di sepanjang dinding kabin. Ini akan menjadikannya suite kelas 1 terpanjang di dunia. Namun, Airbus lantas mematenkan ide pengalaman penerbangan yang lebih interaktif, terutama bagi penumpang beruntung yang duduk di kursi dekat jendela. Dengan bantuan peralatan khusus pelacak mata, pesawat mungkin dapat menyoroti objek penting yang kamu lihat dan memberikan informasi terperinci yang muncul semi-transparan di jendela. Paten ini juga mengklaim bahwa kamu dapat mengirim data ke perangkat yang terhubung dengan Bluetooth atau Wi-Fi. Dengan cara ini, lepas landas dan mendarat akan menjadi jauh lebih menarik dan kamu bisa mendapatkan informasi tentang negara atau kota baru. Qatar Airlines akhirnya muncul dengan ide Q-Suites. Bentuknya seperti ini. Di sisi-sisinya, kamu punya suite tersendiri, sementara bagian tengahnya dapat diubah. Kamu bisa memilih antara double suite untuk bepergian bersama pasangan, atau kamu bisa punya ruang pribadi, bahkan bisa memindahkan pembatasnya dan mengubah tempat itu menjadi quad suite yang bisa kamu gunakan untuk rapat. Mungkin juga ada beberapa perbaikan di kelas ekonomi, kursi ini bertujuan memberikan kenyamanan yang lebih, terutama pada penerbangan jarak jauh. Sebuah perusahaan bernama Zodiac Seeds mengajukan patent berdasarkan konfigurasi kursi zigzag, seperti di lorong ini yang berisi 3 dan 4 kursi dengan masing-masing kursi menghadap ke arah yang berlawanan. Hal ini memungkinkan ruang bahu yang lebih luas daripada tempat duduk biasa, ditambah lagi penumpang memiliki ruang yang lebar untuk kaki. Ya, mungkin ada yang merasa sedikit nggak nyaman karena harus berhadapan dengan tetangganya selama lebih dari 8 jam, tapi perbaikan ruang ini sepadankan. Kamu mungkin tahu, bergerak di sekitar kabin saat pramugari menyajikan makanan dan minuman itu cukup repot. Ditambah lagi, kamu harus makan pada waktu tertentu, atau kalau nggak merasa lapar, kamu mungkin saja nggak makan sama sekali. Nah, robot mungkin bisa menjadi solusinya. Satu perusahaan telah menyarankan untuk menggunakan pot berukuran sempurna yang dapat meluncur di sepanjang rel di tengah lorong mengantarkan minuman dan makanan yang dipesan oleh penumpang. Dengan cara ini, kamu bisa mendapatkan makanan pada waktu yang paling tepat tanpa harus meninggalkan tempat dudukmu. Solusi ini kemungkinan besar akan menyelesaikan masalah dengan layanan makanan. Bahkan lebih baik lagi, solusi ini memungkinkan untuk mengurangi jumlah dapur di pesawat besar. Sayangnya ide ini sudah diajukan 60 tahun yang lalu dan belum diimplementasikan. Jadi mungkin nggak sehebat kedengarannya ya? Ide lain yang terkait dengan layanan makanan dalam penerbangan adalah penggunaan AI. Menurut penciptanya, teknologi ini akan mencatat apa yang penumpang tinggalkan di nampan mereka dan kemudian menggunakan data ini untuk menyarankan berbagai paket catering pada penerbangan berikutnya. Meskipun inovasi-inovasi ini sepertinya akan membuat perjalananmu jauh lebih nyaman, tapi sebenarnya nggak terlalu revolusioner sih. Lihat inovasi-inovasi berikut ini. Pesawat lepas landas dan mendarat secara vertikal. Konsep kabin udara Hyundai Transist mengoptimalkan ruang dan memprioritaskan privasimu dalam kabin bersama. Jika membahas tentang penerbangan pendek, ada City Airbus Next Gen. Ini adalah kendaraan lepas landas dan mendarat vertikal serba listrik dengan 4 kursi berdasarkan konsep lift and cruise. Pesawat ini dapat beroperasi dalam jarak 80 km dan memiliki kecepatan jelajah 119 km per jam. Prospek luar biasa lainnya adalah pesawat penumpang dengan co-pilot AI atau bahkan pilot AI. Beberapa ahli mengklaim bahwa pesawat berpotensi diterbangkan secara otomatis. Tapi nggak semua orang setuju dengan ide ini. Pilot yang terampil adalah bagian dari sistem keselamatan yang rumit yang mengurangi risiko dan menjaga penumpang tetap aman. Pilot harus menjadi navigator, teknisi, insinyur, dan ahli cuaca. Umumnya seorang pilot harus berurusan dengan kru darat, kru pesawat lainnya, kru kabin, kontrol lalu rintas udara, dan penumpang. Dan itu tugas yang lumayan berat. Dan jangan lupa juga bahwa mereka harus berkomunikasi dengan baik. Bukan hanya dalam hal penerbangan, tapi juga secara interpersonal. Apakah AI dapat melakukan hal yang sama? Waktu yang akan menjawabnya. Yuk kita kembali ke ide yang paling berani tentang masa depan perjalanan udara. Beberapa ahli berpendapat bahwa sekitar tahun 2040 kita akan bisa menaiki pesawat hipersonik. Banyak orang percaya bahwa era pesawat supersonik telah berakhir pada tahun 2003 ketika Concorde dinonaktifkan setelah puluhan tahun tidak menguntungkan. Tapi tampaknya situasi ini akan segera berubah. Pesawat supersonik baru akan terbang pada ketinggian yang luar biasa dan kecepatannya kemungkinan besar akan mencapai enam kali kecepatan pesawat penumpang lainnya. Bepergian dari New York ke London, dalam hal ini akan memakan waktu kurang dari dua jam. Sebagai perbandingan saat ini, dibutuhkan waktu delapan jam untuk terbang dalam rute ini dengan pesawat konvensional. Namun, ada satu masalah, tiket pesawat supersonik akan sangat mahal dan secara statistik orang cenderung memprioritaskan harga daripada kecepatan. Jadi menurut para ahli, tidak akan banyak orang mau membayar beberapa ribu dolar untuk pergi dari London ke Sydney dalam waktu empat jam. Ditambah lagi, pesawat semacam itu akan membutuhkan banyak bahan bakar hidrogen cair dan saat ini harganya tidak murah. Oh iya, kamu mungkin tidak akan mengenali tampilan pesawat di tahun 2050. Mesin-mesin terbang ini akan terus berubah selama beberapa dekade ke depan. Dan kemungkinan besar, suatu saat nanti jendela akan mulai menghilang dari pesawat sama sekali. Dengan cara ini, pesawat terbang akan menjadi lebih kuat dan lebih cocok untuk kecepatan tinggi. Jendela membuat pesawat menjadi lebih berat yang berakibat pada konsumsi bahan bakar yang lebih besar. Nggak heran, pesawat kargo nggak ada jendelanya. Pesawat juga akan menjadi lebih ramping dan kemungkinan besar akan ditutupi dengan panel surya. Ada juga konsep pesawat yang kabinnya terbuat dari polimer transparan. Nggak tahu deh kalau kamu, tapi aku nggak akan pernah mau naik pesawat seperti itu. Ah, agak serem! Kemungkinan besar dalam beberapa dekade ke depan, kita akan melihat pesawat hipersonik dengan mesin jet yang dapat berubah menjadi roket yang dapat terbang ke luar angkasa. Oksigen cair akan disuntikan dalam eksosnya, lantas mengubah mesin menjadi roket. Hal ini akan membantu pesawat mencapai kecepatan yang sangat tinggi, dan dalam perjalanan pulang, mesin akan berubah kembali menjadi mesin jet biasa. Terima kasih telah menonton!